Urusan makan ini kan menjadi penting juga, kan, sebetulnya, bagi semua kita. Makan buat hidup. Saya makan untuk hidup, ente hidup untuk makannya. Coba kita tanyakan Pak Quresh. Menurut Quran, bagaimana Pak Quresh? Yang pertama dulu, dua-duanya bisa benar barangkali ya? Iya, Pak Quresh. Bisa. Cocok terus. Baik. Al-Quran menggunakan kata makan, bukan hanya dalam arti memasukkan sesuatu ketenggorokan. Tetapi Al-Quran menggunakan kata makan untuk aktivitas. Penggunaan daya apapun. Karena itu, ibu-ibu banyak di sini. Karena itu ketika Al-Quran berbicara tentang mahar, mas kawin. Itu dikatakannya, apabila istri-istri kamu sudah rela menyangkut mas kawin yang engkau berikan. Sehingga dia merelakannya untuk kamu, maka makanlah. Mas kawin itu kan bisa jadi mas ya? Bisa berupa mas. Bisa berupa cincin, bisa berupa rumah, bisa bermacam-macam. Belakangan ada sajadah, ada mukennya. Ya, ketika Al-Quran berkata makanlah dia, itu bukan berarti memasukkan sesuatu dalam tenggorokan. Tapi gunakan dia sebaik-baiknya. Jadi tadi waktu saya tanya Muhsin, dia hidup untuk makan. Itu maknanya dia hidup untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Benar kan Muhsin? Benar Pak Gures. Tetapi kalau kita katakan makan itu adalah sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Maka sebenarnya kita itu memasukkan sesuatu ke tenggorokan kita untuk memelihara hidup kita. Inilah tadi, makan buat hidup. Kalau begitu, jangan makan berlebih karena Anda bisa setengah mati. Kayak tadi itu, sakit perutnya itu karena berlebihan. Pasti berlebihan. Oke, saya kira demikian. Kalau menyangkut makan, ini berarti ada apa yang dimakan? Apa yang dimakan. Tapi sebelum kesana dulu, supaya kita lebih ini. Sebenarnya kitab suci Al-Quran, ajaran agama Islam, itu berbicara sangat-sangat banyak menyangkut makan dan makanan. Dan menggarisbawahi pentingnya. Mau lihat pentingnya. Saya beri contoh beberapa ayat yang menggambarkan pentingnya. Falyakbudu rabbaha dalbayit aladzi at'amahum min ju'in wa'amanahum min khaw. Mengapa Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya? Di situ dia katakan, karena Allah telah memberi mereka makan sehingga tidak lapar. Seakan-akan beribadah kepada Allah itu, menjadi wajib karena Anda dapat makan. Kita lihat di dalam Al-Quran itu, Allah ketika menjelaskan tentang keesaannya. Keesaannya itu dijelaskannya dan dibuktikannya. dengan menonjolkan fenomena alam, lalu sudah itu ada perintahnya buat makan. Jadi, dan makan itu bisa berbahaya, bisa juga membawa dampak kesehatan. Karena itu dikatakannya, bahwa pencernaan ini sebenarnya rumahnya penyakit. itu bagi orang-orang yang tidak memperhatikan makanan. Tadi yang ditanyakan, apa yang dimakan? Oke, kita lihat. Al-Quran menyatakan, Makan semua apa yang di bumi ini, dia hanya katakan, halal yang baik. Jadi, pada prinsipnya, semua apa yang di bumi ini, kalau Anda mau makan, bisa saja memakannya. kalau ada pengecualian, itu adalah demi memelihara hidup dan kesehatan Anda. Karena itu rumusnya, apa yang dimakan, semua boleh, asal tidak dilarang. Semua boleh, asal tidak dilarang. Nah, tentu nanti selera ikut berperanan. Ada yang halal, selera saya tidak ini. Biawak itu boleh dimakan atau tidak? Selera, Bu. Selera? Tetapi selera kita tidak ini. Ya kan? Jadi, boleh jadi ada yang halal, itu tadi dikatakan, tetapi tidak poin. Tidak baik. Gula itu manis. Boleh tidak dimakan? Boleh. Kalau orang sakit gula? Tidak. 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 Oke, saya kira itu. Jadi, mungkin kita lebih ke halalan, toiban. Kenapa ada aspek halalan, dan ada aspek toiban? Apa kandungan yang diinginkan oleh Allah dalam toib dan halalannya? toiban itu bisa punya makna banyak. Salah satu diantaranya proporsional. Saya beri contoh, apa itu proporsional? Makanan yang buat bayi, begitu lahir, asih kan? Ya. Oke. Itu baik buat dia. Tetapi setelah dia berumur sekian bulan, sudah tidak cukup lagi asih buat dia. Sudah perlu ditambah. Ini sekarang proporsional. Makanan buat orang sakit ini, cocoknya makanan ini adalah ini. Untuk orang lain, tidak cocok itu. Jadi, itu artinya proporsional. Makanan buat orang tua, bisa berbeda dengan makanan untuk anak muda. Banyaknya pun, kadarnya pun bisa berbeda. Nah, jadi toiban masing-masing menyesuaikan kadar dan jenis makanan itu yang bisa memelihara hidupnya, memelihara kesehatannya. Itu maksudnya toiban. Dan tentu, dalam pengertian toiban juga itu bergizi. Jangan makan. Makanan ya halal. Musim, misalnya nih, setiap hari mau makan timun aja. Tidak ada lah darah tinggi. Itu kan satu contoh. Itu antara lain maksud. Wah iya, Pak. Allah menghendaki kita makan, jangan yang haram, tapi yang halal. Tetapi ada lagi halal. Karena yang makruh itu pun halal. Makruh itu halal. Boleh enggak dikerjakan yang makruh? Boleh. Jangan juga makan yang halal, tapi dia makruh, karena yang dituntut adalah halal yang toib. Ada orang setiap saat mau, mengapa namanya, makan bawang putih. Bawang putih, ya. Bawang putih. Nabi tidak suka bawang putih. Siapa yang makan bawang putih terus-menerus, aromanya kan enggak bagus. Nah, begitu juga yang merokok, walaupun dia tidak makan, tapi dia memasukkan sesuatu ke tenggorokannya, baru keluar. Itu paling tidak makruh. Itu bukan halal yang toib. Jadi, pilih-pilih makanan yang halal dan yang toib. Pak Kuras, kalau kita melihat istilah Quran tentang makan, ini berhubungan dengan penggunaan daya. Lalu, kaitan dengan halal dan toiban, maka, adakah makanan-makanan yang apabila dimakan, kemudian tidak memberdayakan orang itu, bisa disebut sebagai terlarang bagi dia, atau katakanlah makruh atau haram bagi dia? Iya, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Kita berikan contoh. Candu. Bisa dimakan. Bisa diisap. Memberdayakan atau tidak? Tidak. Tidak memberdayakan. Dia bukan halal. Dia bukan halal. Dan itu nanti kita lihat proporsionalnya. Ada orang yang makan makanan tertentu, tapi dia menjadi lesu karena makan itu. Tidak boleh. Boleh jadi ada yang lain yang tidak lesu, ya silahkan saja. Karena itu yang dimaksud dengan proporsional. Atau bisa jadi sangat-sangat individual, artinya sangat perorangan. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu tadi juga contoh bahwa, bisa jadi saya senang ini, yang lain tidak senang. Karena itu, oke saya kaitkan dengan ayat yang lain. Itu kan ada perintah Allah. Kulu washrabu walatusrifu. Makan dan minumlah, dan jangan boros. Jangan melampaui batas. Tahu apa artinya, orang yang boros makan, bukan hanya yang banyak makanannya. Bukan hanya yang mengambil banyak lalu menyisakan. Tetapi juga, yang makan makanan, yang sebenarnya dia tidak berselera. Ada terhidang begini banyak, coba ini, coba ini. Apa itu toh? Itu namanya, melampaui batas. Sudah tidak proporsional. Saya kira itu. Saya kira banyak jenisnya. Apa saja informasi Qur'an tentang jenis-jenis makanan, Pak Burais? Iya. Saya kira garis besarnya ada tiga. Yang pertama, makanan di darat. Makanan di darat. Itu bisa termasuk tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, binatang tentu. Binatang ini, yang disebut secara tegas itu unta, kambing, apa namanya, sapi. Oke. Yang disebut secara pasti haram itu dalam Al-Quran, babi. yang disebut yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Anjing? Anjing tidak disebut dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat bahwa ada kaitannya dengan yang tidak disebut dengan Al-Quran. Kita akan lihat nanti. Yang kedua, laut. Yang di laut. Apa yang di laut? Semua yang di laut, halal. Tidak ada yang tidak halal. Wuhillah lakum saydul bah. Dihalalkan kepada kamu. Nabi menjelaskan, ketika ditanya tentang laut, huwa alhillu maitatuhu wattahurumatuhu. Itu halal, walaupun bangkainya. Jadi kalau misalnya, ibu-ibu, saya mau tanya. Ada satu binatang, katakanlah ikan duyung. Boleh dimakan atau tidak? Boleh. Oh, boleh. Kalau dia itu berbentuk seperti satu orang manusia? Katakanlah. Katakanlah ada satu begitu, kayak musen begini. Boleh disengbeli atau tidak? Oh, saya mau. Saya mau sekali. Selama dia hidup di laut. Dia kan hidup di darat nih. Saya di darat, saya bu. Itu. Binatang laut semuanya boleh. Itu prinsipnya yang disebut. Kecuali nanti ada yang dikecualikan oleh hadis. Kecuali nanti ada yang di darat. Iya kan? Oke. Yang ketiga, makanan olahan. Minuman keras itu? Olahan. Olahan. Itu yang, halal itu garis besarnya. Selain dari itu bagaimana? Timbul perbedaan pendapat ulama. Keras, maaf. Minuman keras, supaya jangan salah ditaksirkan. Minuman keras adalah pada prinsipnya itu dinamai oleh Al-Quran khamr. Yang menutup akal. Sehingga di situ bisa minuman keras yang cair, yang padat, pokoknya semua yang menutup akal seseorang. Sehingga dia tidak bisa berpikir wajar, sadar, dan lain-lain sebagainya. Itu prinsipnya seperti ini. Baik. Kalau dilihat dari jenis-jenis tadi, ada tadi Ibu menyebut tadi, bahwa kalau ada hewan, yang ada di laut dan ada di darat. Bagus. Ini, seperti yang saya katakan, setelah apa yang disebut di dalam Al-Quran ini, ada penjelasan Nabi. Nah, penjelasan Nabi itu, karena Nabi diberi wawenang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyampaikan apa yang halal dan apa yang haram, maka ulama merujuk ke hadis Nabi. Nah, soal makhluk yang hidup di darat dan di laut, itu ada ulama yang mengharamkannya berdasar hadis Nabi. Ada juga yang membolehkannya. Jadi, itu sudah beda pendapat. Kepiting itu, rajungan boleh atau tidak? Boleh, Pak. Kepiting? Apa bedanya, Toh? Ibu-ibu sudah ulama semua. Itu satu contoh. Buaya. Buaya ada di laut, ada di darat. Makanlah, Buaya. Nah, itu nanti, seperti apa yang saya katakan, dalam mazhab syafi'i, sekian banyak binatang yang tidak disebut di dalam Al-Quran, ikut diharamkannya berdasar hadis Nabi. Binatang yang bertaring, boleh atau tidak? Nah, sudah. Anjing bertaring atau tidak? Tidak bertaring. Tidak bertaring. Bagaimana? Kucing juga tidak bertaring. Oke, deh. Saya katakan, hadis-hadis Nabi, ada yang menjelaskan keharaman binatang-binatang tertentu. Syukur kita tidak punya selera, mungkin ke sana. Tapi tadi tentang esensi dari khamar tadi, dan juga boleh jadi juga babi misalnya. Ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa apabila sesuatu zat itu, yang kemudian zat yang diharamkan, tapi dikeluarkan aspek yang menyebabkan dia diharamkan. Apakah dia masih tetap? Saya ada cerita. Jangan hanya Muhsin yang cerita. Ada satu orang tua berpesan pada anaknya. Nak, ini rumah. Kamu tinggali. Kalau kau punya rezeki, kalau mau renovasi silahkan. Tetapi kembang ini jangan kamu tebang. Anaknya punya rezeki. Ini dia renovasi. Dia sampai dikembang itu, dia cium. Oh ini aromanya rupanya yang bagus. Tapi sudah ada kembang yang lebih harum dari itu. Dia tebang. Setelah dia tebang, datang seekor ular yang mau menerkam. Dia baru sadar, bahwa rupanya, di samping dia beraroma harum buat yang menghirupnya, juga dia menghalangi ular untuk mendekat. Jadi begini tadi. Kalau Allah sudah ada mengharamkan sesuatu, Anda boleh cari apa sebabnya, tetapi Anda tidak tahu secara pasti apa hanya itu penyebabnya. Nah, begitulah dengan... Jadi kalau Anda bilang, oh ini saya sudah tahu ini begini. Seperti anak itu tadi. Padahal sebenarnya masih ada yang lain yang tidak diketahui. Jadi lebih aman untuk, pokoknya yang diharamkan, haramkan saja. seandainya ini banyak orang-orang modern ini menganggap bahwa kalau meminum wine, itu bagian dari obat yang bisa berguna untuk berdaya bagi manusia juga. Jadi anggur sebagai obat. Terus tahu. Wine anggur ya? Ya, anggur yang sudah ada, yang bisa memabukan. Anggur yang sudah diolah atau terolah, sehingga bagi anak mabuk, bagi ente mabuk. Anak enggak suka gitu. Gimana Pak? Eh, begini. Pada dasarnya, sesuatu yang diminum oleh orang yang normal. Normal. Dan itu memabukkan, maka sedikit dari yang itu sudah haram. Kenapa? Karena orang biasa tidak sadar itu. Sedikit hari ini, besok sedikit, akhirnya dia terjerumus di dalam itu tadi. Apanya juga yang membuat kita ada yang terburu-buru makannya, tidak menghargai makanan. Bagaimana Pak Kurais? Ya, saya kira agama memberi tuntunan, menyangkut cara makan. Yang pertama kan itu tuntunannya, baca bismillah. Kalau lupa bagaimana? Awaluhu wa akhiruhu. Agama menganjurkan, gunakan tangan kanan. Ya kan? Agama Al-Quran menyatakan, cari makanan yang hani am maria, yang lezat, tapi akibatnya baik. Karena ada yang lezat, akibatnya tidak baik. Banyak juga tuh. Ya, itu disini bisa berkaitan dengan kadarnya, terlalu banyak. Bisa berkaitan dengan jenisnya. Ini tidak cocok buat Anda, cocok buat yang lain. Carilah makanan yang aman. Aman itu di dunia dan di akhirat. Ya kan? Itu cara-cara. Kalau makan, tadi saya sudah singgung, jangan berlebih. ada sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat bernafas. Itu kalau terpaksa, harus dipenuhkan. Tetapi, jangan penuhkan. Itu tuntunan-tuntunan yang kita temukan. Saya jadi teringat puasa, Pak. Mungkin kaitan ini, nanti kita ada pembahasan khusus tentang puasa. Tetapi, kelihatan sekali bahwa konsep makan dalam Al-Quran ini adalah makan tidak sekedar pemenuhan kebutuhan fisik. Bukan sekedar. Karena itu pula, ada makanan yang boleh jadi dari segi fisik dia halal. Tetapi, karena dia bisa memiliki pengaruh pada jiwa, dia menjadi haram. Saya beri contoh. Satu orang makan ayam disembeli oleh seorang kiai. Dia letakkan di rumahnya. Ada orang lain datang curi ayam itu. Dia makan. Bagaimana jadinya? Haram. Sebenarnya, dari segi fisik, dia halal. Dia halal. kiai sudah yang sebagainya. Dia haram. Boleh jadi dari segi fisik pun, dia makan itu lezat, bergizi, tetapi ada pengaruhnya dari segi jiwa. Karena dia itu haram. Artinya, segala jenis makanan, apa saja yang kita perolah dengan cara yang tidak halal, maka otomatis mengharamkan makanan itu bagi jiwa kita. meskipun halal meskipun jenis makanannya, jenisnya ya, bukan memakannya. Kita harus bedakan. Jenis makanannya haram, halal, tetapi memakannya menjadi haram karena bukan hak kita. Saya kasih kesempatan untuk Ibu sekarang. Silahkan. Bapak-bapak juga boleh. Mau duluan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang bagaimana konsep Islam menyikapi dalam hal masalah. Kalau kita berbicara tentang makanan yang terjadi di negara kita, contohnya kecil itu ya, banyak sekali makanan-makanan yang banyak tambahannya seperti formalin dan sebagainya. Bahkan, sampai dengan bahan pokok kita, beras pun, ada yang menggunakan bahan pengawet, bahan pengutinah. Sikap kita itu bagaimana untuk menyikapi dalam hal ini supaya kita yakin bahwa yang kita makan itu benar-benar halal-halan toiban itu. Mungkin itu saja Pak Alstaz. Terima kasih. Iya Pak. Semua bahan tambahan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan jiwa terlarang. Haram. Saya tidak hanya bicara formalin. Boleh jadi ada yang lain lagi. prinsipnya makan itu untuk memberikan kehidupan, kehidupan jasmani dan rohani sehingga kalau dia membahayakan kehidupan jasmani dan rohani terlarang. Jelas Pak ya? Jadi bahan olahan kita lihat dulu. Diolah bagaimana, bagaimana. Pertanyaan Bapak ini memberi inspirasi bagi kita semua bahwa memang harus kita kita tahu betul apa yang kita makan. Harus tahu betul apa yang kita makan. Harus tahu betul. Kita beberapa waktu yang lalukan soal formalin ini kan banyak yang tidak tahu. Nanti kemudian baru tahu. Kemudian hilang lagi, makan lagi. Boleh jadi, makan lagi. Jadi ini adalah memang tuntunan Quran agar kita memang harus tahu sedetail-detailnya. Untuk tahu sedetailnya kita lihat begini. Tidak mungkin semuanya kita tahu secara detail. Tetapi bisa jadi ada indikator-indikator. Sama juga halnya, kita kalau ke pasar, katakanlah, kita tidak tahu persis apa memang ini disembeli secara Islam atau tidak. Ya kan? Tetapi, bisa kan ada indikator. Ini dijual oleh seorang Muslim. Ini dijual di tempat seorang Muslim. Saya akan merasa tenang untuk membelinya. Tapi ini sudah dijual di tempat yang penjualnya non-Muslim bercampur di situ dagingnya dengan daging babi, dengan daging ini. Nah, saya akan berhati-hati. Tapi kalau lantas Anda mau berkata, oh semua secara detail akan saya ketahui, itu tidak mungkin. Dan agama enggan memberatkan seseorang. Ya. Baik. menanya berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya menanyakan mengenai makanan olahan yang banyak beredar sekali di pasaran. Itu ada yang beregistrasi MUI dan ada yang tidak hanya ditulis halal saja. Apakah itu kita bisa beli dan MUI bertanggung jawab? Bapak. Terima kasih. Tanya pada MUI, saya tidak tahu. Prinsipnya begini, kita bersangka baik. kalau MUI sudah berikan label halal, itu hampir dapat dipastikan bahwa itu memang halal. Tetapi kalau di label itu tidak ada tertulis MUI, itu belum pasti bahwa dia haram. Karena apa? Terlalu banyak kan produk makanan. Belum pasti. Jadi, kalau nanti sudah ada lagi tulisannya, oh ini halal, walaupun belum ada dari MUI, itu bisa diduga juga bahwa sudah halal. Namun tingkat keyakinannya tentu jauh berbeda dengan apa yang disahkan oleh MUI dengan apa yang tidak disahkan oleh MUI. Sebenarnya yang lebih penting dari tertulis halal, adalah tertulis haram. Karena haram itu tidak banyak. Iya kan? haram itu tidak banyak. Saya setuju tuh. Orang seringkala mengatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda makan. Saya yakin bahwa pasti Quran punya pesan yang punya korelasi dengan ungkapan tadi. Saya kira itu ada benarnya. ketika Allah mengharamkan babi dinyalakannya dalam istilah Al-Quran rijsun. Rijsun itu pada mulanya berarti kebobrokan moral. Seakan-akan Al-Quran ingin menyatakan bahwa sebenarnya ada kaitan antara yang dimakan dengan sifat seseorang. Makanan bisa mempengaruhi jiwanya sehingga bisa mempengaruhi tingkah lakunya. Sebenarnya boleh jadi penelitian secara tuntas belum ditemukan tapi penelitian kecil-kecil itu sudah kita lihat. Kita ambil contoh orang kepolisian menemukan bahwa biasanya pencuri atau perampok itu sebelum merampok minum. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum itu apa namanya ini narkoba itu punya pengaruh dia ya kan ada pengaruh pada eforia jiwanya. Agamawan berkata jenis binatang tertentu boleh jadi mempunyai sifat-sifat tertentu yang bisa mempengaruhi yang memakannya bukan hanya pada fisiknya tapi juga pada mentalnya pada jiwanya. Pak Kuras tadi melewati tentang anjing. Iya. Anjing dalam mazhab syafi'i itu tidak boleh dimakan. Karena hadis Nabi menyatakan bahwa anjing termasuk yang tidak boleh dimakan. Jadi haram dimakan anjing. Kucing begitu juga. Iya kan? Baik. Kesempatan yang berikutnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Kita sering menemui tempat-tempat yang mungkin meragukan baik kita. Padahal ketika kita dalam suatu hidangan makanan kita mau makan tetapi ragu. Padahal perut kita sedang lapar nih. Kalau sendirian kita tidak makan maka kita malah sakit. Bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti macam itu. Terima kasih. Yang pertama yang pertama Nabi berpesan Da'amayuribuka ilamala yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan Anda menuju apa yang tidak meragukan Anda. Itu prinsip umum. Ya kan? Ini ragu ini bagaimana? Tetapi kasus Anda yang kedua ini yang Anda tanyakan yang kedua ini kasus tersendiri. Kalau saya ragu ini halal atau haram. Ya kan? tapi kalau saya tidak makan saya bisa sakit. Bagaimana itu? Nah itu ada rumus darurat walhajah tubihul mahzuhrah darurat atau kebutuhan yang mendesak itu bisa menjadi alasan untuk melakukan yang terlarang. Tetapi darurat walhajah ini tuqaddar biqadariha darurat dan kebutuhan itu hanya sekedar kebutuhan. Jadi jangan Anda kalau saya tidak makan saya mati. Kalau saya tidak makan saya setengah mati. Oke deh makanlah makanlah satu suap. Karena sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya orang yang tidak makan itu masih bisa hidup. Semakin gemuk orang semakin lama dia bisa hidup. Ya kan lemaknya. Itu kalau kita tinjau dari segi persediaan makanannya. Tapi di sisi lain semakin gemuk orang semakin berpotensi dia sakit. Udah dia kan udah senang sekarang ini kan tapi belum tentu tergantung bagaimana merawat kesehatan juga. Ayo lomba lari kita yuk kalau memang mau tahan-tahan nanti. Mau nanya apa? Mau nanya. Sekarang kita kasih dia tanya ya. Saya mau tanya Wisnu ini borong semua Anda mau ambil sekarang. Pak Kures kalau kita seandainya ada orang yang menyembelih bukan Islam menyembelih hewan yang non-Muslim lah baik itu dari Buddha atau Kristen. Yang dia sembelih apa? Babi? Bukan. Ayam kambing tapi bukan Wisnu. Itu bagaimana Pak Kures? Bagaimana hukum memakannya? Sebenarnya di dalam Al-Quran itu tegas dikatakan Wafa'amu ladhina utul kitab hillul laku Sembelihan ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani halal kamu makan. Jadi pada prinsipnya halal hanya saja ulama kemudian beda pendapat dia pertanyakan apakah saudara-saudara kita orang Yahudi dan Kristen yang sekarang ini masih dinamai ahlul kitab atau tidak? Ada yang yang ketat itu berkata tidak lagi sehingga tidak boleh dimakan ada lagi yang berkata mayoritas ulama berkata masih bisa jadi kalau misalnya masih mayoritas berkata itu saudara-saudara kita itu walaupun tidak seagama tapi mereka percaya Tuhan maka sembelihannya boleh dimakan bahkan ada yang memperluas barangkali pemirsa banyak yang belum tahu ada seorang dari Jawa maksudnya dari Asia Tenggara ini dulu menulis surat pada Sheikh Muhammad Abdu mufti di Mesir menanyakan bagaimana hukumnya sembelihan penganut agama Buddha orang-orang China beliau itu berkata boleh juga Sheikh Muhammad Abdu ini bukan pendapat dari Imam Syafi'i bukan pendapat mazhab yang populer tapi ada yang berkata begitu tentu selama cara penyembelihannya itu bisa dibenarkan oleh ajaran agama esensinya itu pada keyakinan terhadap Allah terhadap Tuhan ya tentu esensinya pada keyakinan terhadap Tuhan itu kalau kita lihat pada Yahudi dan Nasron boleh jadi bisa ditambahkan esensinya pada moral yang bersangkutan ya kan saya ingin tambahkan lagi dalam konteks ini adalah bahwa ketika Al-Quran menyatakan boleh dimakan itu itu sesuai dengan ajaran agama mereka karena itu ada binatang-binatang yang mati atau dibunuh tetapi tidak sesuai dengan tuntunan agama mereka sekalipun itu tidak boleh yang dicekik boleh tidak boleh yang ditusuk begitu tidak boleh yang berkelahi dua ekor kambing lantas meninggal tidak boleh ya kan itu tapi pada prinsipnya kalau sesuai dengan tuntunan agama mereka maka itu menjadi boleh Pak Keras sedikit lagi tentang bangkai dulu ini bangkai dan darah yang disebut-sebut dalam Al-Quran Al-Quran di Al-Quran ada dikatakan bahwa yang diharamkan itu adalah bangkai apa yang dimaksud dengan bangkai bangkai itu adalah seekor binatang yang mati yang disembeli bukan dengan cara yang ditetapkan agama jadi walaupun dia disembeli tapi caranya bukan dengan cara yang ditetapkan agama itu dimana makan bangkai Nabi bersabda dihalalkan bagi kita dua bangkai ada dua bangkai yang halal apa itu asamak waljarat ikan dan belalang kemudian darah darah itu haram dimakan tetapi dinyatakannya darah yang mengalir darah yang mengalir tadinya baru dibekukan juga haram karena asalnya sudah ini kecuali limpa dan jatuh tadi menarik ada belalang kenapa belalang? belalang ada penjelasan khusus tentang belalang? hanya itu dikatakan bahwa boleh kamu makan belalang halal rahasianya wallahualam mungkin bergizi tinggi ya